Brother, sister, balik lagi bersama Bocah Militer. Nah, kali ini ada kabar dari negara tetangga kita, Thailand. So like up, di cup, so like up, cup. 10 pengangkut infanteri lapis baja striker yang diproduksi di Amerika Serikat baru-baru ini tiba di pelabuhan lem cabang di provinsi Chonburi, Thailand untuk dikirim ke Angkatan Darat Kerajaan negara yang berjuluk Gajah Putih, Thailand. Biaya kendaraan yang dibeli dari badan kerjasama keamanan pertahanan Amerika sekitar 900 juta baht. Selain suku cadang, peralatan dan peralatan pengujian, akuisisi juga mencakup dukungan pemeliharaan dan pelatihan. Pada tahun fiskal 2019, 2020, dan 2021, Angkatan Darat Thailand masing-masing memesan 70, 50, dan 10 kendaraan striker dengan total biaya sekitar 9,1 miliar baht. Departemen persenjataan di Sirabui dilaporkan memeriksa 10 kendaraan selama akhir pekan sebelum mengangkutnya ke divisi infanteri ke-11 di provinsi Changchongesau, Thailand. Striker adalah keluarga kendaraan tempur berpenggerak delapan roda yang diproduksi oleh General Dynamic Land System, Kanada, dan General Dynamic Land System Division di Amerika Serikat untuk Angkatan Darat Amerika. Striker sendiri dalam 10 konfigurasi yang berbeda termasuk kendaraan pengangkut infanteri, kendaraan komando, kendaraan evakuasi medis, kendaraan pendukung tembakan, kendaraan regu enjinir, pengangkut peluru kendali anti-tank, pengangkut mortir, kendaraan pengintai, sistem senjata bergerak dan nuklir, biologi dan kimia, serta kendaraan pengintai. Kendaraan tempur lapis baja beronda delapan Striker adalah kendaraan militer Angkatan Darat Amerika Modern pertama yang memasuki layanan sejak tank Abrams pada tahun 1980-an. Untuk harga satu unit Rampur Striker dibanderol dengan 4,9 juta USD. Satu unitnya bisa diawaki hingga 9 personil. Sedangkan kecepatannya mencapai 60 MPH atau setara dengan 97 km per jam. Untuk persenjataan, Rampur Striker bisa dipasang peluncur granat MK-19 40mm yang bisa dipasang di stasiun senjata gerak jauh protektor. Selain itu, ada senapan 30mm MK-44. Ada juga meriam M68A2 105mm pada M1128 Mobile Gun System. Nah, kalau melihat penampakan Rampur Striker milik Amerika yang dipesan Thailand ini, admin melihat model penampakannya mirip seperti Pindad Komodo. Nah, brother, kalau admin melihat penampakan Rampur Striker milik Amerika yang dipesan Thailand ini mirip sekali dengan Pindad Anoa 6x6. Nah, kalau Striker ini rodanya ada 8, sedangkan Anoa ada 6. Dan pada depan moncongnya itu lebih lancip ya kalau milik Striker Amerika ini. Sedangkan untuk Pindad Anoa agak sedikit tumpul ke dalam. Nah, menurut kalian gimana nih? Berikan komentarnya ya, brother. Terima kasih telah menonton!